Pernahkah Anda merasa tidak berdaya? Pernahkah Anda merasa bahwa kehidupan tidak mendukung Anda? Pernahkah Anda merasa stres, depresi, sehingga Anda tidak bisa bergerak sama sekali? Pernahkah Anda merasakan bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Insya Allah pada tayangan ini kita akan bahas bagaimana Al-Quran mensolusikan hal tersebut. Semoga bermanfaat. A'udhu billahi minna syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Rabi syrah li sadri wa yasirli amri wa hlul ukdatan milisani yafkahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antas samiul alim. Kawan-kawan sekalian dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillahirrahim. Kita berjumpa lagi dalam episode ke-46. Tak terasa kita sudah sekitar 23 pekan di Quranic Insight for Entrepreneur. Dan Alhamdulillah Allah karunikan banyak-banyak. Mudah-mudahan banyak-banyak kebaikan bagi kita. Dan saya berterima kasih atas doa kawan-kawan. Atas dukungan kawan-kawan. Atas kebersamaan kawan-kawan semua. Alhamdulillah studio kita mulai upgrade ke studio 2.0. Alhamdulillah tetap masih di studio wakaf Masjid Al-Fad. Insya Allah mudah-mudahan kita terus memberikan manfaat. Dan menyuarakan pengajaran Al-Quran terus-menerus ke seantero alam. Baik kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi di awal tayangan ini saya sudah menyampaikan bahwa. Apa tujuan dari tayangan dan topik kali ini. Judulnya adalah Mental Sehat, Produktivitas Melsat. Banyak diantara kita yang hari ini merasa bingung untuk berbuat. Karena merasa tidak punya sumber daya bisa jadi. Karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Bingung mau melangkah. Moodnya gak ada. Pesimis yang ada. Dan kita jauh dari optimisme. Salah satunya karena kawan-kawan sekalian. Salah satunya karena kita gagal melihat apa yang harus kita bisa ubah. Salah satunya adalah kita tidak menyadari bahwa sebenarnya diri kita adalah variable utama dalam perjuangan ini. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Kalau misalnya seseorang itu punya mindset yang negatif, maka dia akan punya action yang negatif. Ini dulu yang harus kita pahami. Orang yang kemudian merasa tidak punya bakat, dia tidak akan berusaha mencari bakatnya. Itu dari mindset. Saya nampak dilahirkan tidak berbakat. Maka actionnya adalah dia tidak akan mencari bakatnya. Saya tidak bisa apa-apa. Maka actionnya dia tidak akan berbuat apa-apa. Kalau dia punya mindset Allah jahat, Allah gak akan kabulkan doa-doa saya, Allah itu benci sama saya, saya gak ada kesempatan lagi dihadapan Allah SWT. Maka actionnya dia akan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Maka mindset, belief ya. Mindset, pola fikir, belief. Apapun yang sebenarnya ada dalam ruang rasa dan ruang fikir. Sekali lagi. Ruang rasa dan ruang fikir. Itu akan mempengaruhi action, akan mempengaruhi perilaku anda. Maka action ini akan menentukan apakah anda punya hasil atau tidak. Result. Menentukan hasil. Karena adanya amal itu kemudian adanya natijah. Nabi Nuh SAW bikin kapal itu amal. Keluar hasil. Nabi Nuh SAW pukulkan tongkat. Akhirnya ada hasil. Nabi Muhammad SAW berda'wah, berjihad. Ada syariah, ada gozuah. Berseri-seri perjuangan da'wah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Baru kemudian ada hasil. Namanya Fatu Mekah. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan hasil. Kalau misalnya dari sini saja sudah salah. Dari sini saja sudah error. Maka inilah topik yang saya ingin bangun pada kesempatan kali ini kawan-kawan sekalian adalah. Mental sehat, produktivitas melesat. Maka topik pada kesempatan kali ini adalah mental sehat, produktivitas melesat. Kawan-kawan. Ini bisnis ini daily activity basis. Ketika Anda mau berbisnis Anda harus prima setiap hari. Anda harus positif, Anda harus punya energi. Karena bisnis ini kita horizontal fuse. Kita mikirin semuanya. Di bisnis Anda harus mikirin produksi. Anda juga harus bagaimana memahami marketing. Anda juga harus ngurusin misalnya structure legal gitu ya. Mana fundamental legal yang sudah dilakukan atau enggak. Didaftarkan haki atau enggak. Anda juga di saat yang sama harus melakukan partnership. Anda harus bergaul gitu. Maka kalau misalnya mental Anda enggak sehat. Itu akan terpendar dari sikap Anda berbuat. Dan itu yang akan membuat kita enggak produktif. Maka pada kesempatan kali ini topiknya adalah mental sehat, produktivitas melesat. Nah apa salah satu mental sakit ya. Yang saya temukan sekarang mental illness para poslah yang saya temukan sekarang. Itu adalah mental untuk merasa tak berdaya. Merasa tak berdaya. Merasa kemudian tak punya sumber daya. Merasa kemudian lemah. Merasa kemudian hampir menyerah. Dan salah satu mengapa hal ini terjadi kawan-kawan sekalian. Karena dia merasa ya. Bahwa variable-variable di luar dirinya. Ya variable-variable di luar dirinya. Itu tidak mendukung. Ada variable namanya pasangan. Yang tidak mendukung dia berbisnis. Maka dia mengatakan. Kalau lah istri saya seperti istrinya Anu. Kalau lah suami saya seperti suaminya Anu. Mungkin saya akan. Nah perhatikan ini. Lalu bisa jadi ada masalah-masalah eksternal yang dihadapi. Misalnya masalah finance. Ada utang yang dia tanggung. Dan akhirnya dia harus menghadapi tagihan demi tagihan. Cemohan demi cemohan. Andai kata enggak ada utang. Pasti saya sudah bisa ngegas. Andai kata enggak ada utang. Saya pasti enggak ditagi-tagi. Saya pasti berpikir dengan tenang. Kan saya ada utang. Maka saya begini. Selalu gitu. Ya ada pasangan. Ada finansial. Ada juga variable-variable. Misalnya variable keadaan. Dari keadaan ekonomi. Dari keadaan ekonomi global misalnya. Kalau misalnya enggak terjadi krisis. Cobalah platform itu enggak datang. Cobalah online itu enggak begitu. Ini kan gara-gara ada serangan begini-begini. Jadi kenapa orang itu merasa enggak berdaya? Karena dia berfokus pada eksternal faktor bagi dirinya. Eksternal faktor bagi dirinya. Sementara eksternal faktor ini teman-teman sekalian adalah uncontrollable. Uncontrol. Eksternal faktor ini adalah teman-teman yang adalah faktor-faktor yang enggak bisa dikontrol. Anda enggak bisa ngubah suaminya dan istri Anda. Dia adalah orang lain. Anda juga enggak bisa tiba-tiba kemudian ngubah orang enggak nagi-nagi Anda. Karena memang Anda berhutang. Anda juga enggak bisa ngubah misalnya faktor krisis yang terjadi pada kehidupan ini. Bahkan ada di dalam diri Anda yang enggak bisa Anda kontrol. Sel-sel tubuh Anda misalnya. Penyakit misalnya. Anda misalnya kena diabetes, pangreas Anda bermasalah. Atau ada na'udzubillah summa na'udzubillah sel kanser, sel kanker. Itu enggak bisa Anda kontrol. Bahwa dia bergerak itu enggak bisa Anda kontrol. Ketika Anda berfokus pada sesuatu yang enggak bisa Anda kontrol. Maka Anda akan depresi. Apa maksud saya? Kapan kita bisa kembali berdaya ketika kita berfokus atas apa yang bisa kita kontrol. Kita enggak bisa kontrol sel kanker tapi kita bisa kontrol makanan. Fokus kontrol makanan. Kita enggak bisa kontrol organ-organ tubuh kita nih. Gimana-gimananya dalam genggaman Allah. Tapi kita bisa kontrol gimana kita bangun, gimana gaya hidup, apa yang kita makan. Kita bisa puasa, kita bisa intermittent. Dan sama gitu loh. Kita enggak bisa nahan orang untuk misalnya enggak nagih. Kita juga enggak bisa nahan pasangan kita misalnya enggak komplain. Tapi kita bisa merubah sikap kita. Kita enggak bisa merubah sikap orang tapi kita bisa merubah sikap kita. Kita kerja lebih keras misalnya. Kita sujud kepada Allah lebih dalam, kita minta pertolongan. Nah inilah teman-teman sekalian yang membuat orang itu kenapa dia stres. Karena dia berfokus pada external factor dan dia tidak berfokus pada dirinya sendiri. Dimana hal ini di dalam Quran. Nah baru kita lihat insightnya. Di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan insight ini jauh-jauh hari kawan-kawan sekalian. Itu di surah. Jauh-jauh hari Allah SWT sudah memberikan kita pandangan pada hal ini yaitu Quran surah Ara'adu ya Quran surah 13 ayat 11. Quran surah Ara'adu 13 ayat 11. Nah ini saya bacakan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'akibatun min bayni yadaihi wa min khalfihi yafadunahu min amri lah. Dan disini bagaimana manusia dan malekat-malekat yang selalu menjaganya bergiliran di depan dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Yahfadunahu min amri lah. Nah saya ingin kita fokus pada kalimat ini. Dan ini sering kalimatnya disampaikan, ditemu-temu motivasi, disampaikan, ditemu-temu ta'lim, di khutbah. Tapi saya ingin memberikan perspektif yang mungkin sedikit berbeda pada kesempatan kali ini. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Jadi Allah itu tidak akan mengubah keadaan secara komunal. Sampai kemudian mereka mengubah individu-individu diantara mereka sendiri. Nah ini jadi adalah ayat rekayasa sosial. Jadi kalau Anda mengubah suatu kaum, Anda harus mengubah diri Anda sendiri. Nah itu bisa di topik yang lain ya. Topik perubahan organisasi. Kalau Anda punya organisasi bisnis, Anda tidak bisa mengubah organisasi bisnis secara menyeluruh. Kecuali Anda ubah individu-individunya. Anda tidak bisa cuma mengubah CEO-nya saja, CMO-nya saja. Tapi Anda harus mengubah sampai ke front line, sampai ke staff, sampai ke middle management. Begitu konsepnya. Nah pada kesempatan kali ini, di mental sehat, produktivitas melesat. Saya ingin kita berfokus pada kalimat, Hatta yugoyiru mabianfusihim. Boleh layarnya dibuka, sahabatku. Nah ini dia. Hatta yugoyiru mabianfusihim. Sampai mereka merubah, Mabianfusihim. Apa-apa saja di dalam dirinya. Apa-apa saja di dalam diri mereka sendiri. Kenapa kawan-kawan sekalian? Karena itulah kuncinya. Mabianfusihim. Mabianfusihim. Mari kita fokus pada diri kita sendiri. Dan itu adalah langkah, Dimana kita bisa keluar dari stres, Keluar dari depresi, Keluar dari ketidakberdayaan, Keluar dari gak produktif, Keluar dari males. Ketika kita berfokus pada hatta yugoyiru mabianfusihim. Baik. Kemana ayat ini kemudian mengajarkan kita? Yang pertama, Tahu kawan-kawan sekalian, Yang pertama, Ayat ini mengajarkan kepada kita, Untuk kemudian kita, Mengabaikan. Kalau saya boleh sampaikan disini, Ayat ini mengajarkan kepada kita, Untuk mengabaikan. Eksternal faktor, Yang kita gak bisa, Yang kita gak bisa kendalikan. Kaab bin Malik, Itu diboykot bicara oleh para sahabat nabi, Karena dia salah gak ikut jihad. Tanpa alasan udhur syari'i. Allah menurunkan iqab pada sahabat Kaab bin Malik, Gak diajak ngomong sama sahabat-sahabat yang lain. Beberapa bulan. Maka sikap Kaab bin Malik adalah, Dia gak nuntut orang untuk kemudian maafin dia, Karena itu udah syariat dari Allah, Itu gak bisa dia ubah. Yang dia bisa ubah adalah, Dia harus tunjukkan kalau dia bertobat. Ada tawaran dari kafir Quraish, Untuk dia pindah murtad agama, Karena dia dicuekin oleh Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat. Tapi dia gak melakukan itu. Dia fokus pada apa yang bisa saya ubah. Kalau orang lain gak mau ngajak ngomong saya, Oke apa yang saya bisa saya ubah? Yaudah saya lurus aja. Sampai akhirnya ampunan Allah turun, Dan dia diajak ngomong lagi. Bukankah kita juga mengalami hal itu, Kawan-kawan hari ini? Maka eksternal faktor gak bisa kita kendalikan. Apa aja eksternal faktor yang gak bisa kita kendalikan? Jadi saya, Ayat ini sebetulnya mengarahkan pada abaikan. Abaikan, Abaikan faktor eksternal, Yang gak bisa anda kendalikan. Abaikan. Apa misalnya? Opini orang, Kepada diri anda. Anda bisnis, Anda jatuh. Anda meninggalkan hutang, Yang sangat besar misalnya, Atas kejatuhan bisnis anda, Supplier, vendor yang belum bisa anda bayar misalnya, Atau tagian-tagian yang belum bisa anda bayar, Anda difonis sebagai orang gagal, Anda difonis sebagai orang gak amanah, Anda difonis sebagai, Bahkan mengerikan orang yang hianat gitu, Padahal misalnya anda gak kemana-mana, Ya anda harus terima. Anda gak bisa ngubah opini orang. Anda gak bisa terus kemudian, Oh kan gara-gara saya dianggap jelek begini, Maka saya udahlah gak mau berusaha lagi. Maka apa yang bisa anda lakukan pada diri anda, Ya berbuat. Berbuat, Perbaiki diri, Itu yang bisa anda lakukan. Tapi opini orang, Ya, Gak bisa kemudian anda masukkan mentah-mentah, Sebagai masukan iya, Sebagai tafkiroh iya. Tapi ketika kemudian, Anda hidup dengan opini orang, Ini gak akan kemana-mana. Misalnya, Yang paling dekat lah misalnya, Dulu saya, Menganggap bahwa gak pantas gitu loh, Saya kayaknya gak pantas deh, Jadi konsulor bisnis, Walaupun saya ngerti, Saya mampu gitu, Untuk kemudian, Ngasih gambaran ke orang, Memberikan ide strategis, Inovasi gitu, Walaupun ada satu dua yang ngomong, Satu dua maju aja gak apa-apa. Tapi saya gak enakan-gak enakan. Sampai akhirnya udah deh, Selama bermanfaat, Selama bermanfaat sama orang, Jalan. Ya kan ada juga, Ada yang dapat manfaat, Ada yang setuju, Ada yang cocok, Ada yang enggak. Dan itu kan wajar saja, Kayak jualan jasa kan. Kayak anda jualan, Kayak anda jualan, Jam, Anda jualan selai, Anda jualan makanan. Ada yang mau makan produk anda, Ada yang enggak. Yaudah gak usah fokus pada opini orang yang gak setuju, Fokus pada apa yang anda bisa. Makanya abaikan faktor yang, Gak bisa anda kendalikan. Mood pasangan misalnya, Nah itu kan gak bisa anda kendalikan. Ya fokus saja, Mengendalikan apa yang anda bisa kendalikan. Apalagi misalnya, Resesi ekonomi, Itu kan gak bisa anda kendalikan. Tapi mengambil keputusan di bisnis, Bisa anda kendalikan. Maka abaikan faktor eksternal, Kawan-kawan sekalian. Yang kemudian gak bisa anda kendalikan. Coba difikir, Apa yang gak bisa dikendalikan? Dilis. Supaya gak stress. Nah lalu, Langsung masuk teman-teman sekalian. Langsung masuk, Langsung masuk pada, Faktor yang bisa anda kendalikan. Apa faktor, Yang saya bisa kendalikan. Faktor kendali. Faktor yang, Saya, Bisa, Kendalikan. Bangun subuh saya, Ini saya bisa kendalikan. Oke disiplin. Olahraga saya, Saya bisa kendalikan. Supaya fit. Pola makan saya, Saya bisa kendalikan. Ini kan keputusan-keputusan anda. Bangun subuh, Pagi, Olahraga, Pola makan, Apalagi misalnya. Persangkaan anda kepada orang, Ini bisa anda kendalikan. Persangkaan anda kepada Allah, Bisa anda kendalikan. Action anda hari ini, Anda mau jualan atau tidak jualan, Itu bisa anda kendalikan. Anda mau ngeposting program anda atau enggak, Itu bisa anda kendalikan. Anda mau ngeposting produk anda atau enggak, Itu bisa anda kendalikan. Anda mau ngeposting produk anda ke status WA atau enggak, Itu bisa anda kendalikan. Anda bisa mengendalikan itu, Jualan gak jualan, Anda bisa mengendalikan itu. Silaturahim gak silaturahim, Anda bisa mengendalikan itu. Saya harus kemana nih? Saya harus nanya siapa nih Saya harus baca buku apa nih Anda bisa kendalikan itu Maka tidak ada alasan untuk jadi merasa gak berdaya Tidak ada alasan untuk menjadi merasa Merasa gak bisa berbuat apa-apa Karena sangat banyak faktor yang Anda bisa kendalikan Itu loh maksudnya Hatta yugoyirumabianfusihim Ini kunci teman-teman sekalian Hatta yugoyirumabianfusihim Sampai kamu mengubah anfusihim Apa yang ada pada diri kamu Kalimat ma Salah satunya adalah Keadaan atau apa-apa Apa-apa yang ada di dalam dirimu Tidaklah Allah menciptakan Tidaklah Allah menciptakan jinn dan manusia Kecuali beribadah kepadanya Maka yugoyirumabianfusihim Maka apa-apa yang pada pada dirimu Yugoyirumabianfusihim Kamu disuruh kemudian kita disuruh untuk mengubah Apa-apa yang ada pada diri kita Yang kita bisa kontrol Kawan-kawan bisa kontrol ini kan Kawan-kawan bisa kontrol Apakah kawan-kawan mau nonton Youtube atau enggak Ini kawan-kawan bisa kontrol Mau nonton tayangan yang mana Mau play sampai selesai atau enggak Mau kemudian Ini udah episode 46 Ya kawan-kawan bisa kontrol Apakah kawan-kawan mau mundur ke tayangan di bawah Atau enggak Belajar enggak Belajar itu kontrol diri kita Learning Keputusan learning Itu diri kita Nah sehingga teman-teman sekalian Di akhir tayangan ini Ketika kita Punya kemudian kekuatan untuk Mengabaikan hal-hal Ya Mengabaikan hal-hal Eksternal Ya Kita abaikan aja Enggak usah kita pikirin Dulu Mengabaikan hal-hal eksternal itu Kemudian kita berfokus Maka kita akan masuk pada Situasi mental yang lebih sehat Apa saja Yang pertama Kita akan lebih mudah untuk Beramal Orang yang sudah berfokus pada dirinya sendiri Bisa fokus beramal Saya kedatangan Seorang suami muda Suami muda Mungkin di bawah 30an Dia Diambang perceraian begitu Lalu kemudian dia katakan Istri saya begini Mertua saya begini Istri saya melakukan ini Ini merendahkan harga diri saya Panjang dia bicara 20 menit Lalu saya hanya tanya terakhir Terus salahmu apa? Terus dosamu yang mana? Kita gak akan bisa selesai Untuk bicara Karena istri saya Karena mertua saya Karena keadaan Karena ini Karena ini Terus salahmu dimana? Mengapa kita Gak bicara tentang salah kita? Karena kalau kita bicara tentang Salah orang Kita gak akan kemana-mana Orang lain itu di luar Variable kita Kita bisa kontrol Dan dia ngomong Setiap saya nasihat Istri saya Malah tambah marah Malah tambah ini Segala macam Memang begitu Jadi kawan-kawan sekalian Yang dari mati Allah SWT Kita harus berfokus Untuk melihat ke dalam Kita ini kadang-kadang Gak berbuat apa-apa Karena kita merasa Orang lain yang punya problem Ini karena pasangan Ini karena situasi ekonomi Ini karena mitra bisnis Kita sangat berfokus Pada eksternal Di luar diri kita Yang demi Allah Gak bisa kita kontrol Itu yang bikin stres Itu yang bikin depresi Coba aja Kalau dia support Coba aja Kalau dia ngerti Kita minta dimaklumi orang Kita minta Dengertiin orang Dan mohon maaf Teman-teman sekalian Terkadang Gak ngerti mereka Terkadang Gak semudah itu Ya kan terkadang Banyak gak idealnya Kita pengen mereka Faham Kita pengen mereka Ngerti Ya cuma gak ngerti Ya sudah gitu Memang itu gak bisa kita kontrol Apa yang kita bisa kontrol Ya berbuat Berbuat teman-teman sekalian Hari ini saya Shooting sampai episode 46 Apakah ketika Saya bikin Quranic Inside ini Tidak ada teror-teror batin Yang menghampirin saya Ada juga Berani-beraninya Bahas Quran Gak gitu-gitu Faham juga Gak gitu-gitu Pokoknya macam-macam Kalau saya Berperan Dan kemudian Memasukkan opini-opini Itu di dalam kepala saya Gak ada nih Quranic Inside Gak ada nih Kemudian sahabat-sahabat Yang Makasih Ustaz Alhamdulillah Saya baru ngerti Alhamdulillah Saya merasa lebih baik sekarang Gak ada Maka dari itu Hati-hati banget Kawan-kawan sekalian Ketika kita Ketika kita Punya mental yang sakit Itu yang membuat kita Gak bergerak Gak jualan Gak berbuat Gak berkarya Gak melangkah Dan akhirnya kita Makin jatuh Makin dalam Makin kinjek-kinjek Udah tau Teman-teman punya utang Punya beban Ya bergerak Usahakan bayar Gitu Kalau teman-teman makin diem Makin ngerasa Iya kan karena saya ditekan Karena saya ini Terus teman-teman di rumah Tidur Gak ngapa-ngapain Gak berbuat Ya gimana Buatlah Sosial media gratis Posting lah Studio gak harus mahal Kok Kalau mau bikin konten Bikinlah konten Apa yang teman-teman bisa Gak kuat bikin konten Yang audiovisual Bikin buku Gak suka bikin konten Melangkah jualan Produksi sesuatu Ayolah teman-teman sekalian Maka kalau Mental sudah sehat Dia fokus pada Apa yang dia bisa kontrol Pasti beramal Yang kedua Insyaallah Konsisten Hal yang kedua Yang kemudian Kalau misalnya Anda Lakukan ayat ini Implementasikan ayat ini Anda akan masuk pada Hal yang berikutnya Anda akan jadi lebih konsisten Kenapa konsisten? Karena Anda akan Minim distraksi Kita distraksi itu kenapa sih? Kita gak fokus sama diri kita Kita fokus sama orang Kenapa sih kita Kita Jadi Jadi gampang terdistraksi Kita fokus sama orang lain Kita fokus pada Postingan orang lain Kita fokus pada Pendapat orang lain Kita fokus pada Nyinyiran orang lain Kita fokus pada Orang-orang yang sebetulnya Juga gak sayang-sayang banget Sama kita Pengen kita juga jatuh Gitu-gitu Terus ngapain Didengerin teman-teman sekalian Sementara Ibu kita Saudara-saudara kita Pasangan kita Pengen kita tumbuh Gitu misalnya Sudah Fokus ke dalam Begitu Anda fokus ke dalam Maka Anda akan Minim distraksi Orang mau ngomong apa Terserah Anda melangkah terus Itu yang kemudian harus Harus Anda lakukan Nah Yang ketiga teman-teman sekalian Yang terakhir Dari bahasan kita ini adalah Ketika teman-teman beramal Dan konsisten Disitulah Teman-teman mudah untuk Mendapatkan yang namanya Hasil Maka ketika kita sudah beramal Konsisten Maka kita mudah mendapatkan hasil Inilah yang disebut dengan Mental sehat Produktivitas melesat Oke Saya akan tutup materi ini Kita sudah Sampai di penghujung Acara Dua menit Mudah-mudahan Jadi Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Saya Kenapa saya sampaikan Topik ini gitu Karena saya menemukan Anak-anak muda berbakat Saya menemukan Anak-anak muda hebat Saya menemukan Rekan-rekan yang punya potensial Yang kemudian Entah gimana gitu ya Dia itu kemudian Melemah Tidak melangkah Karena banyak Ngomongan orang lain Karena banyak Kemudian Syahwa sangka dia Kepada orang lain Mungkin orang lain juga Nggak gitu-gitu amat Nama dia Tapi dia kemudian Menyangka Oh kayaknya Orang nggak suka sama saya Kayaknya orang Menyampingkan saya Kayaknya orang Meninggalkan saya Perasan-perasan itu Teman-teman sekalian Yang membuat mental anda Nggak sehat Teman-teman Andai kata orang Meninggalkan anda Ya sudah lah Masih banyak Yang sayang sama anda kan Halo Andai kata ada orang Yang meninggalkan anda Dia memutuskan untuk Menjauhi anda Ya sudah lah Seorang istri Yang ditinggalkan suami Ya sudah lah Itu keputusan dia Ya kan Seorang suami Yang ditinggalkan istri Ya sudah lah Itu keputusan dia Ya kan Dan mungkin harus Mengalami perceraian Perpisahan Ya sudah Itu variable yang Nggak bisa kita kontrol Dia sudah terjadi Apa yang sering bisa kita kontrol Sikap kita Apa yang kita bisa kontrol Iman kita kepada Allah Apa yang kita bisa kontrol Sujud kita kepada Allah Apa yang kita bisa kontrol Hari-hari kita Apa yang kita bisa kontrol Kita melangkah Kita berbuat Ya Kita melakukan sesuatu Itu yang bisa kita kontrol Itu yang harus kita fokuskan Gitu lah teman-teman sekalian Kalau misalnya Ada orang yang menyangka Ada begini Begitu Begini Begitu Ya nggak usah pun Klarifikasi Panjang-panjang Karena Ketika Anda menjelaskan Mereka belum tentu juga percaya Lalu juga Opini mereka Pendapat mereka Apakah kemudian Serta-merta Mempengaruhi aksi Anda Kan sebetulnya Anda juga bisa berjualan Ya silahkan Anda berjualan Kepada yang masih percaya Selama memang Anda jualannya Bener-bener aja Silahkan Anda berbuat kepada Memberikan manfaat kepada Siapa yang menunggu manfaat Anda Ketika ada orang yang Nggak mau Terima manfaat Anda Nggak mau terima kontribusi Anda Ya Anda nggak usah baper Anda harus menerima Ya sudah Itu di luar kontrol Ya sudah Bangkrut-bangkrut kemarin Ya sudah Aset yang diambil Tersita Atau seperti apa Ya sudah Ya sudah Teman-teman sekalian Itu nggak bisa kita kontrol Tapi apa yang kita bisa kontrol Hari ini loh Kamu gerak atau enggak Hari ini loh Kita melangkah atau enggak Hari ini loh Kita berbuat atau enggak Itu Allah nggak ngubah suatu kaum Artinya Allah nggak memberikan perubahan Allah nggak akan merubah Kecuali kau ubah Dirimu sendiri Apa yang ada pada diri kita Dan saya merasakan banget lah 6 hari Maaf 6 bulan terakhir Bersama Kaya Rahmat Di Quranic Insight for Entrepreneur Nasihat-nasihat beliau Kekuatan-kekuatan Dari beliau Akhirnya kemudian mendorong Untuk hadirnya Quranic Insight for Entrepreneur Dan kita berfokus Pada apa yang kita bisa kontrol Kayak Youtube ini Views nggak bisa kita kontrol Mau dia 1000 Mau dia 10 ribu Mau dia 100 ribu Mau dia 100 Mau dia 200 Kita nggak bisa kontrol penonton Tapi apakah dengan Gara-gara views turun Terus kita nggak bikin Youtube Tapi kita bisa kontrol Kita akan hadir setiap Senin dan Kamis Insya Allah Kita akan produksi terus Kita akan syuting terus Kita akan bikin materi terus Itu yang kita bisa kontrol Masuk ke studio rekam Itu yang kita bisa kontrol Ini yang saya bisa kontrol Ngajar Hasilnya saya nggak bisa kontrol Maka saya nggak perlu stress Saya nggak perlu frustasi pada Hasil yang nggak bisa saya kontrol Makanya ada 4DX kan 4 Discipline Execution Ilmunya bukan fokus pada hasilnya Tapi fokus pada daily executionnya Discipline executionnya Jangan fokus pada Berapa Raihan sales Yang kamu Harus capai Tapi fokus Aktivitas apa Untuk meraih raihan sales itu Berapa prospek yang kamu datangin Berapa iklan yang kamu pasang Berapa konten yang kamu buat Berapa traffic generator Berapa Influencer yang kamu akadkan KOL Key of leaders Para KOL Influencer yang kemudian berpengaruh Itu yang kemudian kita bisa kontrol Itu yang kemudian kita bisa lakukan Maka fokus ke situ Teman-teman sekalian Manjang di materi saya Setengah jam lebih ini Gemes soalnya Gimana Masih kuat Jadi Mental sehat Produktivitas melesat Dari mana? Dari sini Fokus pada dirimu Fokus pada Variable yang kamu bisa ubah Ya Maka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Bisa memberikan yang terbaik Demikian Apa yang saya bisa sampaikan Kawan-kawan sekalian Ya Semoga tayangan ini Membuat mental teman-teman Makin sehat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan banyak-banyak kebaikan untuk kita Memberikan banyak-banyak Rahmatnya untuk kita semua Semoga kawan-kawan Disehatkan batinnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya mengajak kawan-kawan untuk join Di kanal telegram Atau kanal whatsapp Pemirsa santri dari Quranic Insight for Entrepreneur Kive Ini kita punya Logo di belakang ini Kive Kive ini logo kita sekarang Jadi santri Kive Santri Kive Silahkan pilih Mau telegram saja Atau whatsapp saja Insya Allah nanti kita akan Sampaikan beberapa informasi Dan interaksi program Dari Kive ini Kepada kawan-kawan sekalian Terima kasih Jangan lupa Like Jangan lupa Share ke kawan-kawan Semoga ini banyak Juga jadi solusi Bagi Sahabat-sahabat yang membutuhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati